Awalnya kan waktu bakso itu kita benar-benar nyungsep banget gitu. Jadi kita mulai lapis bogor ini benar-benar kondisi minus gitu. Jadi cicilan rumah nggak kebayar, terus mobil harus dijual, ada sisa uang 500 ribu waktu itu. Akhirnya kita bergunakan itu untuk beli bahan baku, terus beli peralatan, dan kita pinjem mixer dari ibu mertua. Saya Rizka Wahyiro Madona, co-founder dari Lapis Bogor Sangguriang, dan inilah langkah pertama saya. Waktu itu tahun 2011, kita mulai usaha Lapis Bogor Sangguriang ini. Jadi awalnya kan awal usaha itu kita baso, jadi ketika usaha baso, waktu itu bagus gitu. Cuma karena kita belum mengerti tentang bagaimana mengelola usaha yang baik gitu kan, kita belum belajar manajemen segala macam. Nah akhirnya bangkrut tuh nyungsep gitu kan. Nah setelah itu kita coba cari-cari peluang lagi apa sih kira-kira yang sebenarnya konsumen inginkan gitu kan. Kita coba jualan cendol, jualan ayam, jualan keripik gitu. Dan akhirnya kita pada waktu itu ngeliat, oh kayaknya oleh-oleh bagus nih gitu. Kita ngeliat beberapa teman kita juga yang bergerak di usaha oleh-oleh ini, bagus gitu pertumbuhannya. Dan akhirnya kita mencoba untuk membuat produk Lapis Bogor Sangguriang ini sebagai oleh-oleh khas Bogor. Karena kan saya dari Surabaya, kalau di Surabaya ada Lapis Surabaya gitu. Terus kenapa nggak kita buat Lapis Bogor di Bogor gitu kan. Ya udah jadi kita coba develop produk Lapis Bogor dengan mengangkat konten lokalnya Bogor yaitu talas gitu. Jadi kita olah talas demikian rupa sehingga jadilah Lapis Bogor Sangguriang ini. Awalnya kan waktu bakso itu kita benar-benar nyungsep banget gitu. Jadi kita mulai Lapis Bogor ini benar-benar kondisi minus gitu. Jadi cicilan rumah nggak kebayar, terus mobil harus dijual gitu. Ada sisa uang 500 ribu waktu itu ya. Akhirnya kita bergunakan itu untuk beli bahan baku, terus beli peralatan. Dan kita pinjem mixer dari ibu mertua waktu itu. Jadi kita pinjem mixer karena kalau buat beli semuanya nggak cukup. Jadi beberapa peralatan kita pinjem. Karena modal terbatas gitu kan, kita belum ada budget untuk buka outlet gitu. Jadi kita benar-benar gerilya dari tetangga kiri kanan, kemudian dari teman-teman pengajian, dari teman-teman di kampus. Kemudian sampai akhirnya kita menjadi binaan dari Disperindakop, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi. Jadi waktu itu kita dibantu untuk pameran-pameran di beberapa tempat secara free gitu. Kita dapat fasilitas itu. Persisten ya dan fokus gitu. Karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita kurang fokus di basuh gitu kan. Jadi kita coba ada usaha ini bagus nih, kayaknya kita coba ikut-ikutan gitu. Kita coba, nah akhirnya ketika di Lapis Bogor Sangkuri yang ini, kita benar-benar hanya fokus aja ngurusin produk Lapis Bogor Sangkuri yang ini gitu. Ketika diajak teman, yuk bisnis ini, yuk. Ah enggak ah gitu, kita fokus di sini gitu. Jadi fokus dan persisten sih. Jadi ketika kayak misalnya kita waktu itu pernah jualan di hotel gitu kan. Jualan di hotel ketika cuma sampai security atau sampai resepsionis, kita disuruh putar balik tuh. Karena kan, ya siapa ini mau jualan di sini gitu kan. Akhirnya kita coba cari cara lagi, oh ternyata lewat di sebut par gitu, Dinas Budaya dan Pariwisata. Ternyata kita dapat akses untuk dikenalkan dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk Kota dan Kabupaten Bogor. Nah dari situ kita bisa dapat akses untuk jualan di hotel-hotel. Yang membuat bahagia, yang pertama bisa survive ya. Jadi karena kan tadinya kita kalau mau ya cicilan banyak secara ekonomi kurang lah ya gitu kan. Terus akhirnya kita bisa terlepas dari itu gitu kan. Terus kita juga bisa membantu banyak orang gitu. Awalnya kita berpikiran untuk bantu anak-anak teman-teman jalanan sih mbak. Jadi kita pengen berdayakan mereka gitu kan. Kalau di sektor formal kan pasti mereka enggak bisa tuh. Nah kita coba bantu gitu. Tapi ternyata memang agak harus ada treatment sendiri sih gitu. Jadi ya kita fokus lah ya siapa yang mau kita bantu ya kita bareng-bareng untuk mengembangkan lapis bonggur sangkuri yang ini. Alasan saya mengikuti WMM karena di program WMM ini banyak sekali fasilitas yang bisa kita peroleh. Mulai dari promosi, kemudian dari sisi penjualan, kemudian dari yang paling penting adalah upgrade pengetahuan. Kemudian ketika pameran-pameran kita juga bisa dapat banyak sekali fasilitas-fasilitas. Pameran di JCC, pameran di PRG. Itu kan kalau misalnya kita bayar sendiri kan pasti mahal gitu kan. Waktu awal-awal kita enggak ada budget untuk itu. Nah kita dapat free dari bank mandiri. Kemudian dari upgrade pengetahuan gitu sih. Bagaimana sih mengelola usaha yang baik gitu supaya bisa sustain gitu. Supaya enggak kelulang lagi nih kejadian yang dulu. Nah itu tuh kita juga dapatkan. Saya kan orangnya lebih pendiem kayak gitu-gitu kan. Sedangkan jadi di sini saya enggak biasa berkoneksi kayak gitu-gitu berkenalan dengan teman-teman. Karena peserta WMM kan banyak sekali ya. Nah di situ saya jadi belajar untuk bagaimana sih untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dan juga pastinya kita mempersiapkan diri supaya bisa untuk terus maju. Kenangan paling memorable waktu penjurian nasional ya. Karena kan kita berapa hari ya saya lupa itu. Kita benar-benar kayak ikut bootcamp gitu. Jadi kita di situ benar-benar ditempa sama bank mandiri. Diajarin berbagai macam pengetahuan lah ya. Seputar bagaimana berbisnis itu. Dan juga kan karena seminggu berinteraksinya sama teman-teman itu ya kita makin solid sih. Bahkan setelah acara selesai pun ya kita masih tetap saling berhubungan satu sama lain. Tipsnya pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Kalau misalnya diminta untuk tepat waktu ya tepat waktulah gitu. Karena sayang banget sih ilmunya ini cukup berbobot gitu kan. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Sub indo by broth3rmax